Intro Dikutip dari ZonaJakarta.com Rafale nampaknya akan jadi senjata berharga TNI Angkatan Udara di masa depan Kedatangan 42 unit Rafale ke Indonesia akan memperkuat basis operasi udara TNI Angkatan Udara yang selama ini ditepang oleh SU-30 dan F-16 Hadirnya Rafale memberikan TNI Angkatan Udara opsi lebih banyak dalam melaksanakan misinya Misalkan misi BN Visual Range yang selama ini TNI Angkatan Udara lemah di sisi ini bisa mulus di alahat Rafale Rafale jelas lebih baik melaksanakan BVR ketimbang F-16-52ID atau SU-27 dan SU-30 Indonesia Armament sistem besutan Tails yang ditanam ke Rafale jelas bukan abal-abal Tails merancang Rafale untuk menghadapi ancaman jet tempur siluman sekalipun Adanya IRST membuat pilot Rafale mampu melacak musuh dari jarak amat jauh di segala cuaca baik siang maupun malam Dilengkapi dengan sensor deteksi dan identifikasi pasif jarak jauh yang baru ini Pilot pesawat tempur Rafale dapat mendeteksi melacak dan melibatkan target menggunakan tanda IR musuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!